Sadikin Aksa lolos verifikasi calon wakil ketua umum PSSI. Respek dan terima kasih Bernardo Tavares untuk supporter PSM. PSM Makassar datangkan dua penggawa tim Nesmuda. Gol terbaik pekan ke-21 milik Jakob Sayuri. PSM Makassar perpanjang kontrak Bernardo Tavares. Hai Celebes People, jumpa lagi dalam PSM Review edisi Sabtu 4 Februari 2023. Kami akan menyajikan informasi seputar PSM Makassar yang telah kami rangkum dari lama CelebesMedia.id selama sepekan. Direktur Utama PSM Makassar Sadikin Aksa lolos verifikasi calon wakil ketua umum PSSI bersama 16 orang lainnya. Hal itu diumumkan Komite Pemilihan di Stadion Utama Keluara Bung Karno pada selasa 31 Januari 2023. Ketua Komite Pemilihan Amir Burhanuddin menyampaikan bahwa Komite Pemilihan menjalankan tahapan mengumumkan daftar calon sementara Komite Eksekutif PSSI periode 2023-2027. Sebelum mengumumkan daftar calon sementara, Komite Pemilihan melakukan verifikasi dokumen termasuk menerima hasil verifikasi integritas para bakal calon dari Komite Disiplin PSSI mulai tanggal 25 hingga 30 Januari lalu. Amir mengatakan dalam verifikasi dokumen para bakal calon di interleng Komite Pemilihan terjadi dinamika yang sangat hebat. Dinamika ini terkait ketelitian dan pemahaman tentang dokumen persyaratan yang harus sesuai dengan statu pas federasi. Dalam daftar calon sementara yang diumumkan, Amir mengatakan untuk kategori calon yang lolos memenuhi syarat meliputi 5 calon ketua umum, 16 calon wakil ketua umum, dan 53 calon anggota Komite Eksekutif. Sedangkan kategori calon yang tidak lolos tapi dapat mengajukan banding hanya ada 2 nama dari calon anggota Komite Eksekutif. Untuk kategori calon yang tidak lolos dan tidak dapat mengajukan banding, ada 5 calon wakil ketua umum, dan 27 calon eksekutif. Kongres luar biasa pemilihan akan digelar pada 16 Februari 2023 mendatang. Supporter menjadi salah satu kunci kemenangan PSM Makassar atas Transnusantara FC pada Lajah Pekan ke-21-31-2022-2023. Mereka rela kehujanan sejak sore hingga malam hari untuk terus memberikan hubungan kepada pasukan ramang di Stadion Kelora BGHB di Kota Parvare pada Senin 30 Januari 2023. Dalam laga yang sempat dihentikan sementara itu, PSM tertinggal lebih dulu sebelum memastikan 3 poin lewat gol Ramadan Senanta dan Bresyakos Ayuri. Tavares mengatakan, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada supporter kita. Tidak mudah datang ke Parvare dengan cuaca yang tidak bagus. Laga PSM versus Transnus yang diguyur hujan beras dihentikan saat laga baru berjalan 12 menit. Wasit asal Manado Sulawesi Utara, Stephanie Hubelkoli, menunda pertandingan selama 30 menit. Tavares menyampaikan, mereka harus menunggu kepastian apakah pertandingan akan dilanjutkan atau tidak di bawah gol Ramadan. Jadi, saya ingin menegaskan dukungan dari supporter luar biasa. Karena dukungan luar biasa supporter yang memberikan tenaga ekstra bagi Tunjuko Eja, Tavares mengatakan sportnya bisa berbalik unggul dari Rampi Sentara FU. Dia melanjutkan, inilah yang memberikan energi ekstra kepada pemain untuk tetap fight di persanjungan. Dalam laga PSM Patrick Transnus, pasukan Rameng tertinggal lebih dulu pada menit ke-29 lewat ketokan keras Iksan Yel Zikrak dari luar kontak penalti. Usai tunjuk minum, pasukan Rameng tampil menggila untuk berbalik unggul lewat gol Sananta pada menit ke-66 dan Yaakob pada menit ke-70 dan ke-78. Atas hasil tersebut, PSM Makassar masih menempel ketak persiga Jakarta di klasemen sementara Liga 1 2022-2023. Sedangkan Rameng tidak beranjak dari zona deklarasi atau peringkat 16 dengan tiga jatuh poin. Setelah merekrut Gunan Sarman Daun dan Danisa Putra, PSM Makassar kembali memperkenalkan dua pemain barunya di perusahaan transfer paru musim Liga 1 2022-2023. Pemain pertama yakni Ahmad Rusadi. Bek berusia 19 tahun itu bergabung ke pasukan Rameng dengan status bebas transfer. Pemain timnas U19 Indonesia tersebut menyempakati kontrak singga asur musim ini dengan opsi perpanjangan 1 tahun. Anak muda kelahiran 4 April 2003, Ahmad Rusadi resmi menjadi bagian dari pasukan Rameng. Bumi pengumuman resmi di laman resmi PSM pada minggu 29 Januari sore. Pemain kelahiran Samarinda Kalimantan Timur itu mengawali karir profesionalnya di Belitong FC. Kemudian tiga rasa pencala lamangan untuk Liga 2 2022-2023. Dengan postur 177 cm, Ahmad Rusadi Fasih bermain sebagai back tengah. Posisi yang sama diimbangnya di timnas U19 besutan Sintayong. Berikutnya ialah Raka Okta Bernanda. Ex-keeper timnas U16 itu berkontrak hingga akhir musim ini. Raka merupakan rekrutan keempat PSM di bursa transfer pari musim 2022-2023. Raka Okta sudah dikontrak durasi sampai akhir musim. Singkat media officer PSM Sulaiman Karim saat dihubungi CLMS Media.id pada kelas 31 Januari. Pemain kelahiran 1 Oktober 2004 itu juga sudah terdaftar sebagai pemain PSM dengan nomor punggung 21 di laman PT Liga Indonesia Baru. Raka Okta merupakan pemain yang mengikuti trial di PSM bersama Danu yang lebih dulu diperkenalkan manajemen. Pemain asal Sleman Yogyakarta itu menambah persaingan di posisi keeper. Ia akan berhubung ke tempat dengan Risti Mokodompit, Harlan Suarbi, Aldianca, dan Reza Arya. Sebelum berseragam PSM, Raka Okta memperkuat PSS Sleman. Keeper berpostur 176 cm itu belum sekalipun tampil di kompetisi testa tertinggi Indonesia Liga 1. Gol Yacob Sayuri ke gawang Rans Nusantara FC menjadi yang terbaik pada pekan ke-21 Liga 1 2022-2023. Hal itu diumumkan operator kompetisi PT Liga Indonesia Baru lewat Instagram at Liga 1 Mek pada Kamis 2 Februari 2023. Pada prosesnya, Yacob yang hanya melakukan sekali kontrol usai menerima passing dari Atherton Natsimento, langsung memplesing bola ke sudut kanan bawah gawang Rans. Sepakan Yacob Sayuri itu gagal dihalau oleh Kiper Rans yang dikawal Hilmansyah pada menit ke-76 di Stadion Glora BG Habidi Pane-Pane pada selasa 31 Januari 2023. Laga PSM versus Rans di pekan ke-21 berhasil dimenangi pasukan ramang dengan skor 31. Gol kemenangan PSM dicetak oleh Ramadan Sananta pada menit ke-66 dan Yacob Sayuri pada menit ke-70 dan ke-77. Sedangkan gol kematawa yang Rans dibukukan oleh Iksan Mol Gikrak pada menit ke-29. Selain gol terbaik, Yacob Sayuri juga masuk dalam skor terbaik pekan ke-21 bersama sang kapten Gil Jan Kluin. Pelatih PSM Makassar bernanda Tavares sepakat memperpanjang kontraknya bersama klub tertua di Indonesia PSM Makassar. Pelatih berkebangsaan Portugal itu menandatangani perpanjangan kontrak berdurasi 3 tahun atau berakhir pada 2026 mendatang. Hal itu diumumkan manajemen PSM lewat unggahan video penandatanganan kontrak baru di Instagram pada Jumat 3 Februari 2023 pagi. Direktur utama PSM Sadikin Aksa mengatakan perpanjangan kontrak ini setelah evaluasi capaian PSM Makassar di Liga 1 musim 2022-2023 hingga putaran pertama selesai. Di putaran pertama Liga 1 musim ini, PSM mengakhirinya di peringkat pertama Ayas Juana Paru Musim. Sebelumnya, PSM mencatatkan prestasi gemilang di level internasional dengan mencapai final zona Asia Tenggara Ayas Petup Musim 2022, kemudian juga semifinal turnamen tramusim Siala Presiden Musim 2022. Dengan perpanjangan kontrak tersebut, manajemen berharap agar Bernando Tavares bisa memiliki waktu untuk membangun fondasi tim PSM Makassar. Selain itu, manajemen juga berharap agar Bernando Tavares terus mengembangkan potensi pemain-pemain muda Akademi PSM Makassar sebagai sikal bakal squad senior. Tadi kini melanjutkan, perpanjangan kontrak ini sebagai bukti kami percaya sepenuhnya kepada Bernando Tavares untuk bersama-sama dengan manajemen PSM Makassar membawa tim ini jauh lebih berprestasi. Tantangan membawa PSM Makassar lebih berprestasi siap diemban Bernando Tavares. Lewat siaran pers ini juga, pelatih berlisensi APRO UFA itu berterima kasih atas kesempatan dan kepercayaan yang diberikan. Bernando Tavares mengatakan, terima kasih atas kepercayaan ini. Kami akan bekerja keras bersama-sama. Saya juga tidak lupa untuk meminta dukungan dari para supporter. Nah, Salah Best People, itulah tadi informasi seputar PSM Makassar yang telah kami rangkum selama sepekan. Jangan lupa di-like, komen, dan subscribe, dan follow akun sosial media kami yang ada di bawah ini. Update terus berita seputar PSM Makassar hanya di celebesmedia.id. Sampai jumpa di PSM Review edisi berikutnya. Saya Fitra Harimisa Pahit undur diri, PSM Ewako! Hey! Sampai jumpa di PSM Makassar. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.